Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur dulur bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Dalam ingat Allah lancar urusannya Dan semoga kita semua diberi keselamatan Dunia maupun akhirat Alhamdulillah dulur dulur di konten kali ini Ada beberapa barang Yang saya kontenkan hari ini Di antaranya ini Ada pisau Ini dari Spanyol Ada juga ini kedatangan pisau Yang kemarin lama Tidak ada di stok ini hulusi Hulusi di antaranya juga nanti Ada juga pisau baru pisau mungil Dari isel Dan juga kita review satu persatu aja dulur Biar tidak membuat penasaran Oke kita mulai Ini dari pisau Dari Spanyol Ini titip jual Ini sarung kulit Rapi pengerjaannya Oke Cocok buat hunting Berburu Desainnya kelihatan Tapi ini ada tulisan Mue lah Spanyol Nah ini Kuningan Oke Untuk panjang bilahnya Ini ketemu di Panjang bilah ketemu di 15 cm Lebar bilah ketemu di 2,5 cm 2,5 cm Untuk Ketebalan bilah di 4 mm Seperti ini Untuk ketajamannya Seperti ini ya Nah Tadim juga Untuk Sekelas pisau Berburu Pisau hunting Pisau mancing Dan lain-lain Ini sangat Mencukupi Segali Oke kelihatan ya Enak Digenggam Ini gagahnya Jenis karet Ngegrip Pas di tangan Indonesia Tangan-tangan Indonesia Bagi yang tangannya besar Mungkin ini Terlalu kecil Tapi bagi tangan-tangan Seperti saya ini Sangat masuk sekali Ini untuk Dari bapaknya ini 500 ribu Berarti saya 550 ribu Oke Lanjut ke Ini Ada Pisau mungil Pisau mungil Dari isel Ini pisau lipat Pisau lipat Tapi ukurannya Kecil ya Kecil Isel Nah ini saya buka Satu aja Ada warna merah Hitam sama hijau Ini seperti ini Ini ada logonya Juga isel Kecil sekali Itu loh Kecil ini Untuk Panjang bilahnya Ini hanya di 4,5 cm Untuk ketebalan Bilahnya Ketemu di 1,2 Nah gak terlaluan Untuk lebar bilahnya Ketemu di 7,5 mm Cable sekali ya Cable unik Mini Buat-buat Keperluan Buat gantungan kunci Jauh sekali Ketika sewaktu-waktu Dibutuhkan Tajam juga Ini mungil-mungil Tajam Ini dari Isel Untuk harganya ini Seperti ini ya Lipatan Buat gantungan kunci Gantungan tas Kebutuhan Pokok sewaktu-waktu Dibutuhkan Ini sangat mencukupi Sekali Untuk harganya ini 185 aja Dolor Ekonomis aja 185 Cepet-cepetan aja Ini mumpung Awal-awalan Nanti harganya Keliatannya Naik juga Seperti ini Oke Ini yang kedua Oke lanjut Ke ini ada Pisau yang lama Gak hadir Dolor Ini yang termasuk Penjualan cepat Yaitu pisau Hulusi Nanti saya Cantungkan aja Ketiga-tiganya Untuk harganya Sepertinya Mantep-mantep Oke Kita ukur Satu Ini yang dari Yang 20 cm Hmm Kayu Fenge Atau kayu Kita itu Sejenis aren Ini Kinclong sekali Ada ukir-ukiran Batik Modelnya seperti ini Pin 3 Ini termasuk Di Kangsul ini Penjualan Masuk penjualan Best seller juga Penjualannya Banyak Karena mungkin Harganya Yang ekonomis Bentuknya Klasik Enak Dan juga Ini Sudah tidak Diragukan Ketajamannya Banyak dari Teman-teman Juliah yang Menggunakan ini 20 cm Untuk panjang Bilahnya Untuk lebar Bilahnya Di 4 cm Untuk ketebalan Bilahnya Ada di 3 mili Biasanya Standar Untuk model-model Turki Seperti ini Hampir semuanya Sama Tebelnya Panjangnya Lebarnya Modelnya Khas Sekali Pisau Turki Untuk Ketajaman Seperti ini Bawaan Pabrik Bawaan Pabrik Bisa Diasakan Pagi Kalau Mau Diasa Silahkan Nanti Ada Tambahan Yang Sya Allah Juga Tidak Malah Antara 30-40 ribu Saya Asah Dengan Batu Jepang Bukan Mesin Jadi Segitu Sudah Batu Jepang Batu Jepang Dengan Batu Berkualitas Yang Lain Kalau Mesin Nyalah Sini Aja Terus Lanjut Ini Yang Ke 18 Senti Ke 18 Senti 16 Senti Dulu 16 Senti Seperti ini Sama Sebenarnya Cuma Kadang Model Digagang Tidak Sama Dulu Karena Kayu Uratnya Itu Berganti Ganti Untuk Ketebalan Sama Untuk Panjang Bilah Di 16 Senti Ketebalan 3 Mili Lebar Bilah Di 3 Setengah Seperti Ini Cakep Enak Enak Digenggam Manis Sekali Polisnya Polis Miral Untuk Harganya Ini Yang 16 Senti 320 Yang 18 Senti 350 Yang 20 Senti Rp 80 Sementara Ekonomis Ini Hampir Sama Kurang Lebih Hanya Beda Di Panjang Saja Untuk Panjang Bilah Di 18 Senti Lebar Bilah Di 4 Senti Terbil Bilah Tetap Di 3 Mili Kayunya Kayu Venge Kalau Kita Kayu Kayu Aren Saya Tanya Temen Itu Ternyata Jenis Kayu Aren Kayu Venge Tapi Ini Yang Ada Di Turgi Agak Beda Warnanya Juga Cantik Ini Sering Digunakan Untuk Handel Pisau Dan Ini Ada Lagi Ini Derita Boning Derita Boning Warna Hijau Warna Hijau 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 Warna Natural Sekali Ini Cocok Sekali Untuk Harga 25 5000 Seperti Ini Untuk Ketajaman Bawaan Untuk Bahan Ini N6 Sedangkan Dari Hulusi Ini Bahannya T5 Kalau N6 Bahan Dari Jerman Kalau T5 Bahannya Dari Perancis Dari 5 Oke Untuk Lanjut Selanjutnya Yaitu Ini Ini Saya Kelihatan Ini Kemarin Yang Kehabisan Sudah Ready Seperti Biasa Seperti Ini Untuk Harganya Tetap Saya Kasih Nanti Harga Ekonomis Modelnya Cakep Tapi Ini Untuk Uji Cobanya Tidak Ada Disini Gini Aja Jilasan Aja Saya Buka Aja Satu Biar Kelihatan Modelnya Ini Kupas Kentang Kupas Timun Kupas Pepaya Dan Lain Lain Seperti Ini Kemarin Saya Uji Coba Di Video Sebelumnya Dan Juga Cakep Ini Tajem Ada Depan Ada Belakang Jadi Bisa Gini Bisa Juga Gini Dan Juga Awet Tajem Karena Ini E-Cell Kelihatan Ya Dalu E-Cell Oke Lanjut Ini Ada Yang Sisa Ini Ada Lagi E-Cell 30 cm Ini Sisa Satu Seperti Ini Saya Buka Dulu Ini Sisa Satu Yang 30 cm Untuk Harga Saya Cantumkan Nanti Insya Allah Tetap Murah Ini Bisa Dibandingkan Aja Ini Insya Allah Super Super Mula Gagang Ini Gagang Yang Grip Kalau Yang E-Cell Ini Kelebihannya Tinggal Pakai Aja Kalau Mau Diasakan Super Tajem Juga Bisa Polis Satin Oke Kelihatan Ya Itu Logonya E-Cell Hanya Tetap X50 CRM15 Untuk Panjang Bilahnya Ini Ketemu Di 30 cm Untuk Lebar Bilahnya Di 5,5 Lebar Bilah Setengah Ketebaran Di 3,000 3,000 Lumayan Tebal Dan Sudah Tajem Kalau Isera Sudah Tidak Dilakukan Lagi Tajem Bawa Bahkan Kemarin Saya Sudah Dicoba Super Super Tajem Tanpa Harus Diasyah Lagi Seperti Ini Manis Sekali Modelnya Oke Seperti Ini Dulur Insyaallah Nanti Kedatangan Pisau FDIC Dan Juga Pisau Pisau Dari Turki Turki Handmade Dan Juga Pisau Jepang Dan Nasah Jepang Ini Masih Melobi Doakan Lancar Insyaallah Tetap Saya Kasih Harga Ekonomis Seekonomis Mungkin Nanti Dengan Kuat Insyaallah Istimah Mungkin Begitu Aja Tuhan Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Kedatangan